Inilah Inengah Tambe dan Gede Ngurah Patryana Krisna. Bupati dan Wakil Bupati Jembrana terpilih saat melaksanakan prosesi mejaya-jaya. Bersama lima kepala daerah terpilih lainnya di Bali, 26 Februari 2021, Inengah Tambe dan Gede Ngurah Patryana Krisna resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana oleh Gubernur Bali Iwayan Koster untuk masa jabatan 2021-2024. Masyarakat Bali Barat pun berharap pada pemerintah yang baru agar dapat menyerap aspirasi lebih baik. Lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menyerap aspirasi masyarakat terutama kalangan muda pada masyarakat umumnya. Dan satu lagi yang lebih penting yaitu tidak korupsi. Supaya bisa membawa Jembrana ini lebih baik untuk ke depannya. Dan kami juga sebagai masyarakat kecil, khususnya ini para pedagang karena ini dampak COVID-19 sangat kerasa sekali. Mohonlah untuk diperhatikan seperti bantuan-bantuan. Harapan saya sebagai masyarakat itu agar selalu memprioritaskan apa namanya itu rakyat kecil, petani-petani. Para petani misalnya bantu dia untuk bibit, kemudian pupuk dan lain sebagainya Tidak hanya masyarakat Jembrana, masyarakat dari kabupaten kota pun berharap kepada kepala daerah yang baru dilantik oleh Gubernur Bali yang bertepatan dengan Purna Mekesange ini. Masyarakat berharap, mulai dari sektor perekonomian yang dapat berbenah hingga keseriusan penanganan kesehatan di Bali disampaikan oleh masyarakat Bali untuk pemimpin baru di enam kabupaten kota di Bali. Dan pasar lebih baik lagi. Terutama pada saat masa pandemi kayak gini mudah-mudahan semua cepat selesai Bali bangkit lagi terutama masalah pariwisata yang sekarang sangat terpuruk mudah-mudahan dengan wali kota yang baru ini bisa memperbaiki dan melanjutkan apa yang diprogramkan oleh pemerintah yang kemarin. Selamat dan sukses bagi bupati dan wakil bupati terpilih Bapak Tambo dan Bapak Ipat harapan kami masyarakat Jemberana ingin memperoleh perhatian di bidang perekonomian khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Ya harapan saya mudah-mudahan terpilih wali kota saat ini Bapak Ngurah Jaya Negara memperdulikan terutama rakyat-rakyat kecil dan program yang dicanangkan ke depannya lebih sukses dari yang tahun lalu. Harapannya sih semoga ke depannya program-program yang pernah dijalankan semakin baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Wifi di Banjar-Banjar makin dimaksimalkan dan semoga juga masyarakatnya makin sejahtera. Pastinya ada ya, semoga bupati sekarang yang baru bisa mensejahterakan masyarakat Karangasem khususnya terus juga sekarang kan pandemi mudah-mudahan ada wifi setiap banjar yang diaktifkan seperti itu sehingga anak-anak belajar dengan mudah terus juga bantuan sosial itu lebih diratakan dan juga tepat sasaran.